Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayudlil falantajidalahu waliya mursyida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man sabi'ahum bi ihsanin ilayumiddin Amma ba'du kaum muslimin, para pemirsa, salam tipi Dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita, acara kita Di dalam pembahasan syarah kitabu tawhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pada waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih berikan kepada kita nikmat yang teramat sangat banyak Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita Adalah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab sucinya itu Al-Quran Yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil Kitab yang merupakan panduan hidup seorang muslim Yang dengannya dia bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita Al-Quran Namun masih banyak orang Yang tidak memandang hal tersebut adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memandang turunnya Al-Quran itu adalah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sangat merugi Keadaan orang yang demikian sangatlah merugi Bagaimana tidak Kebahagiaan seorang muslim di dunia dan di akhirat Terletak di dalamnya Yaitu mereka orang-orang yang mempelajarinya Mengamalkannya Serta mendakwahkan isi daripada Al-Quran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sunantiasa berikan kita hidayah Untuk kita bisa terus mempelajari agama Islam Mempelajari Al-Quran Mengamalkan isinya Beserta mendakwahkan di setengah-tengah umat amin ya rabbal alamin Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para keluarganya, para sahabatnya yang mengikutinya dengan baik dan benar Sampai hari kiamat kalat Semoga kita menjadi umatnya Yang kelak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW Pada hari kemudian kelak Para pemirsa, pemerhati, salam TV Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang Muslim Kita harus meyakini Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perbuatan Dan semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu Mengandung di dalamnya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan sesuatu Melainkan terkandung padanya hikmah Ada tujuan tertentu di dalamnya Dan harus pula kita yakini bahwasannya Apa yang Allah lakukan itu Semuanya mengandung kemaslahatan Semuanya mengandung kebaikan Tidak ada kezaliman daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Ini harus kita yakini sebagai seorang Muslim Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki hikmah daripada perbuatannya Dan semua perbuatannya Terkandung di dalamnya Kebaikan, kemaslahatan Untuk manusia Untuk makhluk hidup Tidak ada di dalamnya kezaliman Ini merupakan poin penting Yang seharusnya tertanam Di dalam diri kita masing-masing Dan tentunya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Sangatlah banyak Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang menciptakan Menciptakan alam jagad semesta ini Makhluk dengan beragam jenis Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya Demikian pula Allah kelak yang akan Menghancurkan semuanya Yang akan mematikan Semuanya itu Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mampu menciptakan Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Mampu untuk Mentiadakan semuanya Di antara perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi perbuatan Allah Sangatlah banyak Dan semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Terkandung di dalamnya hikmah Baik kita mengetahui hikmah tersebut Ataupun kita tidak mengetahui Maka kita wajib mengimani Meyakini bahwasannya Di sana tetap ada Hikmah daripada Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Tidak ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang sia-sia Kalau manusia melakukan sesuatu Bisa saja itu perbuatan yang Sia-sia Tidak ada gunanya Tidak ada manfaatnya Tapi adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Semua mengandung hikmah Sampai pun Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan iblis Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan neraka Itu tetap ada hikmah Di balik itu semua Dan Poin berikut yang perlu kita ketahui Bukan berarti Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan sesuatu Allah itu Mencintai sesuatu tersebut Tadkala Allah melakukan sesuatu Bukan berarti tanda Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai dan meridai hal tersebut Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan iblis Itu bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai, meridai Keberadaan iblis Akan tetapi ada hikmah Di balik itu Yang dengannya manusia bisa Berjihad di muka bumi ini Yang dengannya manusia bisa Berlomba-lomba Untuk melakukan kebaikan Meninggalkan keburukan Was-was syaitan Jadi itu hikmah daripada Penciptaan iblis Di balik itu ada hikmahnya Demikian pula Allah ciptakan Ada neraka dan seterusnya Ada hikmah di balik hal tersebut Yang dengannya manusia bisa beribadah Berlomba-lomba Untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan takut terhadap neraka Itu hikmahnya Apa yang ada di balik hal tersebut Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa jadi kita mengetahui hikmahnya Dan bisa jadi kita Tidak mengetahui karena dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan tetapi Wajib bagi kita Meyakini bahwasannya semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Mengandung hikmah Demikian pula semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Ada kebaikan, kemaslahatan Tidak ada di dalamnya kezaliman Pemirsa pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan tentang itu Tema kita pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang Ilmu perbintangan Ya, sebagaimana dituliskan oleh penulis Bab Majafid Tanjim Pembahasan tentang Ilmu perbintangan Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu Dan salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang disebut dengan bintang Ya, makhluk yang ada di atas langit sana Itu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Ya, yang tentunya jumbanya dalam ayat ramad sangat banyak Ya Intinya benda-benda yang ada di atas langit sana semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Di sana ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada meteor Ya, dan lain sebagainya benda-benda yang ada di langit sana Ya, dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan benda-benda tersebut Ada hikmahnya, ada tujuannya Ya, maka akan kita bacakan Ya, diantara hikmah Daripada penciptaan bintang-bintang yang ada di atas langit sana Ya, sebagaimana dituliskan oleh penulis Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya Allah menciptakan bintang-bintang yang ada di langit sana Itu untuk tiga tujuan, tidak ada tujuan yang keempat Tiga tujuan tersebut, yang pertama Zinatan lissama Sebagai perhiasan langit Ya, jadi langit-langit itu Allah beri hiasan-hiasan Hiasan langit itu, itulah bintang-bintang itu Ya, ada namanya bulan, ada yang namanya matahari Ya, metal dan lain sebagainya Yang mungkin kita tidak bisa menyebutkan nama-namanya Intinya tujuan yang pertama itu Allah jadikan bintang itu semua Sebagai hiasan langit Ya Kemudian rojuman disayatin Sebagai senjata untuk Melempari syaitan-syaitan Ya, jadi bintang-bintang itu Allah ciptakan salah satu Fungsinya Sebagai senjata untuk melempar syaitan Karena telah kita ketahui bahwa syaitan itu Mereka itu Ya, berdiri bersusun-susun ke atas langit Mau mencuri berita-berita yang ada di langit Ya Yang dengan berita tersebut mereka kabarkan kepada Ya, teman-teman mereka Daripada orang-orang yang tukang sihir Dukun dan lain sebagainya Sehingga terkadang perkataan dukun itu Ada benarnya Karena memang mereka Bekerja sama dengan para syaitan itu Mencuri berita Yang ada di langit sana Ya, jadi Salah satu tujuannya Allah jadikan bintang itu Alat untuk melempari mereka itu Para syaitan tadi Ya Dan yang berikutnya itu adalah Alamatin yuhtadabihah Sebagai Ya, tanda-tanda untuk mencari petunjuk Insya Allah akan kita sambung Pembahasan ini setelah jadat berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Kaum muslimin Para pemirsa Pemerhati salam tv yang dimanapun berada Yang insya Allah dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Pengajian kita Masih di dalam tema Ilmu perbintangan Setelah kita sebutkan tadi riwayat Ya, dari kotadah Yang menyebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Bintang-bintang itu Untuk tiga tujuan Tiga fungsi Yang pertama Sebagai perhiasan langit Allah ciptakan bintang-bintang itu Sebagai Perhiasan langit Ya, kemudian yang berikutnya Sebagai Senjata untuk melempari Setan-setan yang Berusaha mencari berita Mencuri berita di atas langit Dan yang terakhir Tujuan Allah ciptakan Bintang-bintang itu adalah Sebagai Alat untuk Digunakan Mencari atau mengetahui Ya, suatu Petunjuk Arah misalnya Ya, sebagai Petunjuk Ya, sebagian orang Untuk mengetahui Arah Qiblat Melihat bintang Sebagian orang Untuk mengetahui Waktu-waktu Musim-musim Ya, yang cocok Untuk Ya, bertanam Berladang Mereka melihat bintang Ya, sebagai Petunjuk Jadi Tiga ini adalah Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan Ciptakan bintang-bintang Yang ada di langit Kemudian Faman ta'awwala Fiha ghaira Thalika akhta'ah Barang siapa yang berusaha Mencari tujuan lain Daripada Seselain daripada Tiga ini Sungguh dia telah Melakukan kesalahan Dan dia telah Menyianyakan Ya Umurnya Ya Dan dia Telah membebani dirinya Terhadap apa yang Dia tidak memiliki Ilmu Tentangnya Ya Barang siapa yang Berusaha Menggunakan akalnya Sekuat mungkin Untuk mencari Tujuan lain Selain daripada Tiga yang telah Kita sebutkan tadi Sungguh dia telah Tersesat Ya Telah mencari Jalan yang lain Ya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sebutkan itu Di dalam Al-Quran Cuma Tiga itu Sajalah Allah Subhanahu wa ta'ala Ciptakan Ya Tujuan daripada Penciptaan Daripada Bintang-bintang itu Qawm muslimin Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita bacakan Athar Wa kariha Qacadatu Ta'alluma Manazil Al-Qamar Wa lam Yurakhis Ibnu Uyainata Fihi Wa karah Wa zakarahu Harbun Anhuma Wa rakhasa Fi ta'allum Il-manazili Ahmad Wa ishaq Ya Para ulama Membagikan Ilmu Perbintangan Ini Setidaknya Menjadi Dua Bagian Besar Yang pertama Itu disebut dengan Ilmu Ta'fir Dan yang berikutnya disebut dengan Ilmu Ta'isir Ilmu Ta'fir Yaitu Tadkala Seseorang Meyakini Bahwasannya Bintang-bintang Yang ada di langit Itu memiliki peran Memiliki pengaruh Terhadap apa yang terjadi Di muka bumi Ya Apabila pengaruhnya itu Pengaruh yang sifatnya Sebab saja Maka ini disebutkan oleh Para ulama Masuk ke dalam Syirik kecil Akan tetapi Apabila pengaruhnya itu adalah Benar-benar Pelaku daripada Yang terjadi di muka bumi Ini adalah Bintang-bintang Maka disini terjatuh Kedalam Syirik besar Ya Artinya Tadkala Seseorang Meyakini Ada satu Bintang Di langit itu Ya Tadkala dia muncul Kemudian Seseorang Meyakini Kemunculan Bintang ini Merupakan Sebab Terjadinya Sesuatu di muka bumi ini Misalnya terjadinya Pak Ceklik Misalnya terjadinya Ya Longsor Atau terjadinya Kematian Seseorang Dia mengaitkan Kemunculan Satu bintang Dengan peristiwa Yang ada di muka bumi ini Apabila dia mengatakan Kemunculan bintang tersebut Adalah sebab Terjadinya peristiwa ini Ini adalah Syirik kecil Karena dia telah mengatakan Suatu itu sebab Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak katakan Itu adalah sebab Ya Ini disebut dengan Syirik kecil Siapa yang Meyakini hal tersebut Dia terjerumus Kedalam syirik kecil Namun Apabila dia Meyakini Ya Tadkala bintang ini Atau bintang itu Muncul Dan Kemunculannya ini Adalah Yang Menyebabkan Ataupun Yang melakukan Peristiwa yang ada Di muka bumi Ini dia sudah Terjerumus Kedalam syirik besar Ya Karena dia Meyakini disana Ada Yang mengatur Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Bintang-bintang tadi Ya Dia meyakini Disana ada Yang bisa melakukan Bisa memberikan Manfaat Bisa menurunkan Modarat Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ini disebut dengan Syirik besar Ini adalah Pembagian yang pertama Yaitu Ilmu ta'fir Yang mana Keyakinan bahwasannya Yang ada di langit Bintang-bintang Yang ada di langit Itu memiliki Pengaruh Terhadap apa Yang terjadi Di muka bumi Ya Dan Itu merupakan Kesirikan Dan Ilmu yang kedua Itu disebut dengan Ilmu ta'isir Atau ilmu tasyir Ya Yaitu ilmu Yang digunakan Sebagai petunjuk Untuk memudahkan Manusia Tadkala Seseorang melihat Bintang Dia jadikan Bintang ini Sebagai petunjuk Saja Ya Seperti seseorang Yang mau melaksanakan Sholat Dia Melihat bintang ini Sebagai petunjuk Apakah sudah masuk Waktu zuhur Waktu maghrib Dan seterusnya Maka ini Adalah ilmu Yang diperbolehkan Tidak ada kesirikan Padanya Ya Karena memang Untuk itu juga Diciptakan Bintang-bintang itu Sebagai bentuk Petunjuk Ya Tanda-tanda Yang bisa seorang Gunakan Ya Sebagian Melihat bintang itu Untuk melihat Ya Dimana Arah kiblat Ya Sebagian manusia Melihat bintang Untuk Ya Melihat Musim yang baik Musim panas Musim dingin Musim semi Dan lain sebagainya Ya Maka yang demikian itu Tidak masalah Tidak ada kesirikan Padanya Ya Karena hanya Meyakini itu Hanyalah Tanda-tanda saja Petunjuk saja Ya Maka yang demikian itu Tidaklah masalah Walaupun Sebagian para ulama Berselisih Tentang Hukum hal tersebut Ya Karena dapat Menyebabkan seseorang Terjerumus kepada Pembagian yang Pertama tadi Yang Yang diharamkan Yang merupakan Kesirikan Akan tetapi Yang benar Apabila Ilmu tersebut Hanya digunakan Untuk mengetahui Sebagai petunjuk Maka hal tersebut Tidaklah mengapa Qaum muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita akan Melanjutkan Wa'an Abi Musa Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallama Thalathatun La yadukhulun Al jannata Mudaminul khomr Wa qati'ur rahim Wa musaddikun Bissihir Ya Hadis ini diriwatkan Oleh Ahmad Ya dan Ibnu Hibban Di dalam kitab Suhihnya Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada tiga golongan Manusia Yang mana Mereka ini Tidak akan Masuk ke dalam Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ini Menunjukkan Dosa besar Apabila Mendapatkan Ancaman yang besar Seperti ini Ini merupakan Pertanda Perbuatan tersebut Adalah perbuatan Yang Termasuk ke dalam Perbuatan Dosa besar Apa saja Perbuatan tersebut Ataupun golongan Orang-orang tersebut Maka yang pertama Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mudaminul khomr Orang yang Senantiasa Ya Mengkonsumsi Khomr Barang-barang Yang Memabukkan Ya Yang tentunya Dapat Merusak Seseorang Ya Bisa jadi Ada Kebahagiaan Di sana Sedikit Ya Mungkin Bisa menghilangkan Stress Kata mereka Menghilangkan Beban pikiran Kata mereka Akan tetapi Bahayanya Teramat Sangat besar Berapa banyak Kejadian Kejadian Ya Itu disebabkan Karena orang-orang Yang mabuk Pembunuhan Perampokan Perzinahan Berapa banyak Itu Dilakukan oleh Orang-orang Yang Pemabuk Orang-orang Yang tidak Sadar Pulang Dia ke rumahnya Menghantam Istrinya Pulang Dia ke rumah Menghantam Orang tuanya Karena Dia sudah Ketagihan Mau Beli lagi Sehingga Dia pun Lupa Segalanya Sudah Tidak Lagi Bisa Memisahkan Mana Yang Halal Mana Yang Haram Karena Sudah Candu Ya Sehingga Dia sudah Tidak Bisa Lagi Membedakan Mana Yang Harta Dia Mana Harta Orang Mana Yang HP Miliknya Mana HP Milik Orang Sudah Tidak Bisa Lagi Tidak Berfungsi Lagi Dengan Baik Akalnya Itu Karena Sudah Candu Sudah Terlalu Tidak Bisa Berlepas Dengannya Ya Oleh Karenanya Diancam Oleh Nabi Ini Golongan Orang Ini Tidak Akan Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Itu Orang Orang Yang Senantiasa Mengkonsumsi Khamar Barang Barang Yang Memabukkan Ya Hari Ini Yang Tersebar Yaitu Narkoba Ya Banyak Digunakan Oleh Kalangan Para Pemuda Ya Salah Bergaul Awalnya Hanya Coba-coba Lama-kelamaan Ketagihan Tidak Bisa Berhenti Ya Tidak Bisa Berhenti Sudah Karena Sudah Ketagihan Ya Bahkan Terkadang Ya Apa Yang Mereka Konsumsi Hari Ini Hari Berikutnya Harus Lebih Banyak Lagi Begitu Seterusnya Sehingga Sudah Tidak Lagi Dia Memikirkan Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Intinya Dia Bisa Dapat Barang Tersebut Bisa Konsumsi Barang Tersebut Ya Sudah Tidak Ada Lagi Kebahagiaan Pada Diri Orang Tersebut Yang Ada Dipikirannya Bagaimana Bisa Dapat Duit Untuk Beli Barang Haram Tersebut Ya Sudah Tidak Ada Lagi Kebahagiaan Sudah Tidak Bisa Lagi Merasakan Nikmatnya Dia Bersujud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nikmatnya Dia Tadabur Al-Quran Nikmatnya Dia Berbakti Kepada Orang Tua Tidak Ada Ya Tidak Ada Ya Itu Golongan Yang Pertama Kata Nabi Sallallahu Wai Sallam Golongan Yang Berikutnya Qati Urrahim Ya Qati Urrahim Yaitu Orang-orang Yang Memutuskan Tali Silaturahmi Memutuskan Tali Silaturahmi Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Diancam Tidak Akan Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Pembahasan Ini Akan Kita Sambung Setelah Jedha Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Amma Ba'du Kaum Muslimin Kaum Muslimat Para Pemirsa Pemerhati Salam TV Dimanapun Berada Yang InsyaAllah Dimulaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Kajian Kita Di dalam Syarah Kitab Tentunya Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kita Ke Istiqomahan Di dalam Mempelajari Agama Islam Ini Demikian Pula Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nugerahkan Kita Hidayah Petunjuk Yang Dengannya Kita Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Telah Kita Pelajari Amin Ya Rabbal Pemirsa Pemerhatian Salam TV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Kita Sebutkan Tadi Golongan Orang Orang Yang Tidak Akan Masuk Dalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Mana Disebutkan Oleh Nabi Kita Muhammad Tiga Golongan Tersebut Adalah Orang Yang Candu Terhadap Khamar Minuman Yang Memabukkan Golongan Yang Kedua Adalah Pemutus Talis Silaturahmi Dan Yang Ketiga Adalah Orang Orang Yang Membenarkan Praktik Sihir Ya Setelah Kita Sebutkan Tadi Panjang Lebar Orang Yang Candu Terhadap Minuman Khamar Ya Yang Intinya Itu Bisa Merusak Kebahagiaan Dia Di Dunia Dan Di Akhirat Ya Kemudian Qati Urrahim Pemutus Talis Silaturahmi Ya Berapa banyak orang tidak mau cakapan dengan orang tuanya Tidak mau cakapan dengan ayahnya dengan ibunya Tidak mau cakapan dengan adiknya dengan kakaknya dengan abangnya Memutus pembicaraan dengan pamannya yang terkadang gara-gara hal sepele Gara-gara-gara hal yang sifatnya dunia yang sifatnya kecil Dia putuskan itu silaturahmi yang seharusnya dia jaga Namun gara-gara hal-hal yang sifatnya terkadang rupiah Bisa Bisa seseorang itu memutuskan talisilaturahmi Padahal kita di dalam syariat ini Kita diperintahkan untuk saling memaafkan Saling menasihati Saling memberi udhur Ya namun karena hati yang terlalu keras Karena ingin dihargai Ingin dipandang Ingin mendapatkan haknya Dia rela memutuskan talisilaturahmi itu Dia rela tak cakap dengan orang tuanya Dia rela tak cakap dengan adiknya dengan kakaknya Hanya untuk mendapatkan label-label yang telah kita sebutkan tadi Ini ancamannya sangat keras Kata Nabi tak akan masuk surga golongan yang seperti itu Memutuskan talisilaturahmi Yang seharusnya kita sambung Yaitu orang-orang yang keluarga terdekat kita Ini harus kita sambung Kita jalin komunikasi yang baik Kita bermuamalah dengan muamalah yang bagus Ya Sampai kapan? Sampai hari kiamat Tidak ada batasan Bahkan apabila seseorang itu berbeda agama dengan orang tuanya Dia diperintahkan untuk Berbuat baik tetap Apalagi apabila satu agama Sama-sama Islam Sebagian orang tega Relah dia tidak cakapkan kepada orang yang telah melahirkannya Hanya kadang gara-gara rebutannya Hal yang sepele Rupiah yang tidak seberapa Dia hapuskan Kenikmatan yang besar Hanya gara-gara hal yang sepele Ini sangat disayangkan Masih terjadi Tentunya Itu salah satu sebab Daripada minimnya ilmu Minimnya ilmu Di tengah-tengah masyarakat Mereka menganggap hal itu hal yang biasa Hal yang harus dilakukan Hal karenanya penting bagi kita Semua para da'i Untuk menjelaskan permasalahan ini Krisis kita Di dalam masalah akhlak ini Berapa banyak Anak itu meninggalkan orang tuanya Tidak mau bercakap dengan orang tuanya Gara-gara tidak dibelikan HP Gara-gara tidak dibelikan paket Tidak dibelikan sepeda motor Padahal dia bisa besar sampai seperti itu Orang tuanya terus yang membiayai Namun setelah orang tuanya melarang Dari hal yang dia inginkan satu aja Padahal orang tuanya itu melarang Untuk kebaikan anaknya Tapi dengan sombongnya seorang anak itu Tak mau lagi cakap dengan orang tuanya Sampai kiranya orang tuanya mau memberikan Baru dia mau cakap lagi Musibah yang seperti ini Kurang bersyukur Terhadap nikmat Allah SWT Dia terlahir di muka bumi ini Dibesarkan oleh orang tuanya itu Dalam penikmat yang besar Yang harusnya disyukuri Jadi ini adalah golongan yang berikutnya Yang tidak akan masuk ke dalam Surga Allah SWT Yaitu orang-orang yang memutuskan Tali silaturahmi Tidak mau menyambungnya Sengaja dia putuskan Dan golongan yang berikutnya adalah Musadikun bisihir Yang membenarkan praktek sihir Dan disebutkan Bahwasannya Salah satu praktek sihir itu adalah Ilmu Najam ini tadi Ilmu perbintangan tadi Yaitu mengaitkan kejadian yang ada di langit sana Dengan kejadian yang ada di muka bumi Ini disebut dengan ilmu nujum Dan itu kata Nabi SAW Bagian daripada ilmu sihir Artinya barang siapa yang Masih mempercayai ilmu nujum Yang kita sebutkan Kesirikan tadi Maka sungguh dia telah Masuk ke dalam golongan Yang kata Nabi SAW Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya apabila seseorang Tidak masuk ke dalam surga Allah Sudah jelas tempatnya dimana Karena tempat yang ada di akhirat kelak Cuma ada dua tempat Di akhirat kelak Ujung Akhir daripada tempat tersebut Hanya ada dua Karena kita ketahui Seseorang ketika dia meninggal dunia Akan melewati tahapan demi tahapan Ya mulai dari Ya alam kubur Ya seterusnya Kemudian dia dihisap Ditanyai Ya kemudian ditimbang Kemudian dia akan melewati Yang namanya sirat Ya kemudian dia akan Sampai kepada tempat lagi Nanti kontoroh dan seterusnya Dan akhirnya cuma ada dua tempat Kalau tidak surga Ya neraka Kalau seseorang tidak masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah jelas dia dimana tempatnya Ya Kaum muslimin Para pemirsa Pemberhati salam TV Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Hadis ini menunjukkan kepada kita Akan bahayanya ilmu Ilmu nunjum yang telah kita sebutkan tadi Ya ilmu yang mengaitkan antara Ya antara kejadian-kejadian yang ada di langit sana Dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini Mengait-ngaitkan Ya mengait-ngaitkan apa yang terjadi di langit sana Ketika muncul bintang ini Bulan ini Dia kaitkan dengan peristiwa yang ada di muka bumi ini Itu tidak boleh Ya Tidak boleh Apabila seseorang meyakini itu adalah sebab Ya kalau kita ulangi lagi Bintang ini sebab terjadinya peristiwa di muka bumi ini Itu syirik kecil Ya Apabila seseorang mengatakan bahwasannya bintang ini Yang melakukan peristiwa yang ada di muka bumi Ini syirik besar Ya Kalau syirik besar sudah tahu kita Apa bahayanya Yang pertama dosanya Ataupun pahalanya Amalannya itu terhapus semuanya Orang yang melakukan syirik besar Terhapuslah semua amalannya Ya Telah beramal dia Melakukan ibadah dia 50 tahun Di umur 51 tahun dia melakukan syirik besar Maka 50 tahun tadi itu hapus Terhilang semuanya Karena syirik besar menduakan Allah SWT Ya di dalam hal ini dia meyakini disana ada Hal yang bisa menciptakan Yang bisa melakukan selain Allah SWT Ini syirik besar Pelakunya diancam Amalannya itu terhapus semuanya Ya Kemudian apabila dia meninggal Belum bertobat Ya Pelaku syirik besar Apabila dia meninggal dunia Belum sempat dia bertobat Kepada Allah SWT Tidak ada tempat lain selain neraka Allah SWT Dan dia tidak akan keluar dari dalam Neraka tersebut Dia kekal di dalam neraka tersebut Ya Kalau namanya kekal itu tidak ada ujungnya Bukan seribu tahun Bukan satu juta tahun Kekal Tidak ada ujungnya Bagi mereka yang melakukan Ya dosa Ataupun dia syirik besar Tak bertobat sebelum dia meninggal dunia Ini bahayanya Syirik besar itu Oleh karena kita senantiasa terus Ingatkan umat Akan bahaya Syirik besar itu Ya Ketika dia meninggal Belum bertobat kepada Allah SWT Ancamannya sangat-sangat besar Tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT Ya Ada pun dosa selain syirik Apapun itu Ya Dosa Membunuh Mencuri Ya Dan lain sebagainya Maka itu masih ada peluang ampunan dari Allah SWT Ya Ada pun dosa menyekutukan Allah Menduakan Allah SWT Maka tidak ada ampun Tidak ada ampun Dosa ini adalah dosa yang paling Allah benci Ya Dosa yang paling Allah murkai Yaitu menduakan Allah SWT Pelakunya tidak dapat ampun Kalau dia tidak bertobat Berbeda dengan dosa-dosa yang lain Masih Ya Mungkin mendapatkan ampunan dari Allah SWT Namun juga bukan berarti kita Ya Mendorong orang untuk melakukan dosa-dosa yang lain Bukan Akan tetapi maksud kita Ya Agar kita mengetahui Bahaya syirik ini Bahaya syirik ini Ya Yang sebagian orang itu menganggapnya hal yang biasa Mereka datang ke pekuburan Kepemakaman meminta kepada Penunggunya Berdoa di sana Bertawasul di sana Ya Sebagian orang ini menganggap hal yang biasa Hal yang lumrah Adat kebiasaan budaya Bagaimana ini dikatakan budaya Apabila dia Melakukan perbuatan kesyirikan Ya Apabila itu menyelesihi syariat kita Apapun namanya budaya Ya Kebiasaan Maka itu harus ditinggalkan Dan dijauhi Kiranya demikian Pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga yang sedikit ini Memberikan referensi bagi kita Pengetahuan bagi kita Agar kita Agar kiranya kita terus Ya Tetap berada di dalam Ya Tauhid yang benar Akidah yang lurus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kiranya yang bisa kita sampaikan Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!